Foto selebaran yang melarang warga sholat di Musola Anur, apartemen Puncak Kertajaya, memicu protes keras dari penghuni apartemen dan sebuah ormas. Warga menuntut pengelola mencabut larangan tersebut. Mediasi sempat memana saat pengelola merasa tidak pernah mengeluarkan larangan itu. Inilah foto berisi selebaran pelarangan melaksanakan ibadah sholat di Musola Anur, apartemen Puncak Kertajaya yang menjadi viral. Dalam foto tersebut, manajemen engineering dan vendor tidak boleh melaksanakan sholat jumat di Musola, apartemen Puncak Kertajaya. Menghindari kasus menjadi bola liar, Kapolsek Sukolilo memediasi pihak warga penghuni apartemen beserta perwakilan sebuah ormas dengan pihak manajemen apartemen. Dalam mediasi tersebut, penghuni apartemen dan perwakilan ormas menuntut agar manajemen mencabut larangan itu dan memohon maaf secara terbuka serta mengizinkan Musola untuk beribadah. Namun pihak perwakilan manajemen apartemen membantah telah mengeluarkan larangan tersebut. Hal ini sontak memancing emosi perwakilan warga dan ormas karena manajemen dianggap memutar balikan fakta. Sementara itu manajemen apartemen Puncak Kertajaya tetap pada pendirian membantah telah membuat pengumuman larangan sholat tersebut. Termasuk stempel milik manajemen yang tercantum di pengumuman tersebut. Karena mediasi tidak membuatkan hasil, polisi akan mengadakan agenda pertemuan kembali. Harapannya persoalan ini bisa diselesaikan secara bersama dan tidak membawa dampak yang merugikan. Tribur Roto Purnawanto, Surabaya